Sesudah melakukan pencarian dari pagi hingga siang, tak membuahkan hasil. Tim akhirnya melakukan rapat evaluasi untuk menentukan apakah pencarian dua korban yang diduga masih tertimbun, dilanjutkan apelida. Berikut laporan e-portel Jambi TV dari lokasi kejadian. Pemirsa Jambi TV, saat ini saya sedang berada di lokasi. Ini merupakan hari ketiga dari kejadian tertimbunnya diduga enam orang pekerja penambangan emas tanpa izin di Desa Pulau Baru, Kecamatan Batang Mesumai, Kabupaten Merang ini. Seperti yang Anda lihat saat ini, alat berat sedang bekerja berupaya untuk mencari. Diduga masih ada dua korban dari enam yang diduga tertimbun di lokasi ini. Dan tadi malam sudah berhasil tiga korban dievakuasi oleh pihak PPBD dan Basarnas, Provinsi Jambi. Dan satu orang pada hari pertama kejadian itu hari Sabtu. Itu warga setempat, kemudian tiga orang yang dievakuasi tadi malam dalam keadaan meninggal dunia. Itu merupakan warga Kabupaten Pati. Dan saat ini tim ada dari Kepala Basarnas, Provinsi Jambi, kemudian Ketua DPRD Kabupaten Merangin, Pak Polres, dan juga Dandim 0420 Sarko sedang melakukan rapat untuk menentukan apakah proses epakuasi ini masih dilanjutkan atau tidak. Karena memang dari pagi sudah beberapa wilayah walaupun masih diupayakan pencarian, namun belum ada tanda-tanda ketemunya dua korban yang diduga masih berada di lokasi ini. Ini saat ini tim gabungan sedang melakukan rapat evaluasi apakah evakuasi ini masih dilanjutkan atau tidak. Dari Kabupaten Merangin, Lut Hidayat melaporkan.